Bagian yang kedua, Bapak dan Ibu, seperti dalam ada tiga tantangan besar bangsa yang tadi saya sudah sebutkan, berkaitan dengan perbatasan, berkaitan dengan otonomi daerah, dan berkaitan dengan OIKN. Tadi Bung Tomas sudah banyak sekali menjelaskan mengenai otonomi daerah, mengenai perbatasan, saya kira banyak di antara kita di sini yang penasaran berkaitan dengan OIKN. Atau OIKN, mengapa penasaran? Karena saya membaca ada delapan prinsipnya, tapi yang terpenting barangkali yang tiga tujuan besarnya, yang salah satunya ya memajukan persatuan Indonesia dan seterusnya. The one million dollar question is, ini bakal kejadian gak sih, Bung Tomas? Apakah, apa namanya, cita-cita besar soal OIKN ini akan kejadian dan setidak-tidaknya di tahun 2024, sebagaimana dalam rencana yang kita tahu secara umum, itu akan ada perayaan 17 Agustus di titik 0 Nusantara. Bapak-Ibu tepuk tangan dulu untuk Bung Tomas, beliau akan berbagi untuk kita. Saya bulan Oktober tanggal 13, itu dilantik sebagai DPT Pengendalian Pembangunan Otorite EKN. Banyak pertanyaan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri lain, kenapa saya yang dipilih, karena ini aspek pembangunan. Jadi, Pak Tito Karnelvian memilih saya selaku Direktur Perkotaan saat itu. Saya baru pulang dari Barcelona, kegiatan Smart City, dipanggil ke rumah dinas dan Pak Tito mengatakan bahwa hampir dua tahun, kebijakan IKN itu ditangani oleh PIC, itu dari Kemendagri, tapi dari Direkturat Otonomi Daerah. Pro dan kontra diskusi terkait dengan aspek-aspek pemerintahan, dan selalu memenuhi jalan buntu, akhirnya Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito mengganti PIC ke Direkturat Atwil yang menangani perkotaan. Saya dipanggil, langsung dibilang, Thomas, PIC, Kemendagri, untuk mengawal pembahasan terkait dengan substansi RUU Perkotaan. Saya mulai bergabung, mendiskusikan bentuk pemerintahan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, setelah itu undang-undang disahkan, saya dikasih tugas satu bulan untuk menyusun PP Kewenangan Khusus Otorite EKN. Lagi-lagi Pak Tito tanya, butuh tim pakar, tim ahli, saya bilang gak usah. Kalau banyak orang kerja gak selesai, biarkan saya coba duluan. Saya kerja dengan staff saya, saksi Pak Agus ada di belakang, kami kerja non-stop, saya butuh tim kecil untuk support saya, dan setiap hari saya harus berkelahi dengan KL. Bagaimana takeover kewenangan yang ada di semua KL, kasih ke otorita. Dan semua kewenangan PEMDA saya tarik kasih ke otorita. Jadi otorita EKN ini jangan samakan otorita Batam, bukan. Otorita Batam itu kawasan khusus. Kalau otorita hari ini adalah satuan pemerintah daerah setingkat provinsi, tetapi kedudukannya setingkat kementerian. Saya mencoba menggabungkan mix antara aspek fungsional perkotaan dan administrasi pemerintahan. Jadilah otorita EKN. Diskusi cukup panjang. Dan akhirnya, setelah selesai itu, banyak hal yang kami gagas. Di tim transisi saya masuk, tim transisi. Dan terakhir, saya dipilih menjadi DPT Pengendalian Pembangunan, karena membangun kota bukan hanya kita membangun infrastruktur. Di sana ada narasi peradaban, di sana ada aspek sosial, ada isu lingkungan, dan aspek teknis lainnya. Tidak satu-satunya membangun infrastruktur. Oleh karena itu, pengalaman saya sebagai diri perkotaan itulah akhirnya membawa saya menjadi DPT Pengendalian Pembangunan. Hari ini banyak pertanyaan, IKN jadi apa enggak? Saya di mana-mana menjadi narasumber, dan hari ini perkembangan pembangunan IKN. Kalau kita bicara menyangkut staging pembangunan IKN sampai 2045, staging awal 2022-2024 sudah 29,29 persen IKN. Jadi, boleh baca atau lihat di Youtube, Dian Rana dan sebagainya. Kami menggunakan Dian Rana karena memang hari ini bagaimana progres pembangunan IKN. Kemarin kami ke Amerika, kami ke Australia untuk bagaimana kampanye, karena memang hanya 20 persen APBN. 80 persen itu ada 9 skema pembiayaan, termasuk investasi. Itu yang hari ini sudah kita dorong, dan Bapak Ibu tidak sekuatir. Visi besar, kota dunia untuk semua, bukan lagi sementara mewujudkan mimpi. Bukan lagi bermimpi, kalau Kennedy, don't be afraid to have a dream, but then wake up and walk to make your dream a reality. Hari ini kami tidak lagi bermimpi, tapi sedang mewujudkan mimpi itu. Saya sudah tinggal di lapangan sejak pelantikan, saya punya rumah dinas ada di Balikpapan, kantornya ada, dan juga di lokasi. Satu kali 24 jam pekerja di IKN, dengan dibagi delapan jam per hari itu dibagi tiga shift. Itu terus berjalan. Dan hari ini saya mengawal bagaimana pembangunan masif IKN, karena puncaknya bulan depan, kita akan mengeksekusi 36 triliun APBN, dan nanti dari investasi Bapak Ibu Sekalian yang hari ini, sudah antri 233 calon investor, dan kita sudah letter of intent LOI, sementara letter to proceed, dan nanti MOU, maka kita sementara membangun satu ekosistem kota, tidak hanya sekedar pemerintahan, tetapi bagaimana mix use ekonomi, bagaimana lingkungan, apalagi IKN. 256.142 hektare darat, dan 68.000 laut, ini hampir lima kali Jakarta. Tetapi konsep kita adalah bagaimana sustainable green city, maka kita hanya membangun 25 persen, sisanya adalah kota hutan, dan juga betul-betul kita membangun hutan dengan konsep reforestasi, ini sudah jalan. Jadi kalau orang bertanya IKN hari ini, Bapak Ibu Sekalian, saya tidak mau berbicara secara politis. Dan mari kita lihat kondisi existing Jakarta hari ini. Siapa bisa merubah Jakarta? Dengan tadi masalah, kita bicara menyakitkan urbanisasi, tanah turun, air tanah, kemacetan, polusi, dan lain sebagainya. Saya ketika mengawal konsep kebijakan perkotaan, ada dua tipe logi kota, kota alami dan kota terencana. Kota terencana di Indonesia cukup bagus, ada di BSD, Alam Sutra, Green Lake, dan lain sebagainya. Tetapi kota alami hampir di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Sekalian, sangat susah untuk kita lakukan revitalisasi. Itu penyakit perkotaan hari ini. Dan itulah tantangan terbesar yang hari ini kami alami. Jadi hari ini kita membangun IKN, IKN itu jangan, Bapak Ibu mengatakan kosong. Di kawasan inti pusat pemerintahan, karena kami bagi ada tiga, kawasan inti pusat pemerintahan kita sebut KIP, kawasan IKN, dan juga kawasan pengembangan. Itu sudah kami turunkan. Dan tadi Pak Cipri sudah bilang, ada delapan prinsip pembangunan IKN dengan 24 KPI. Key performance indicator. Itu kami sudah turunkan. Dan kami sudah bagi di sembilan wilayah perencanaan. Setiap wilayah perencanaan punya spesifik, punya struktur dan pola ruang tersendiri. Itu sudah kami lakukan dan Bapak Ibu tidak so khawatir. Kalau orang bertanya politik, maka saya justru akan bertanya, apakah salah dengan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Panajam Pasir Utara? Karena memang rata-rata kita bicara Washington DC, itu antara New York, kalau kita bicara Washington DC, ini satu daratan. Begitu juga Putrajaya Malaysia, satu daratan. Begitu pun Mesir, kalau Indonesia, dua jam flight penerbangan. Itu yang ditanyakan oleh teman-teman di luar negeri. Tapi pertanyaan saya, kalau dalam kontes wujudkan keadilan sosial, apanya yang salah? Kita selama Indonesia sentris, Jawa sentris minta maaf, kita kembali ke Indonesia sentris, apa yang salah? Nah, hari ini kenapa dipilih ke Penajam Pasir Utara, yang di luar Black Campaign mengatakan bahwa hanya 4 bulan sudah jadi undang-undang. Loh itu pembahasan di Pansus dan Panja. Tapi feasibility study sejak tahun 2015. Yang salahnya apa? Enggak salah. Dan hari ini IKN Bapak Ibu sekalian, bagaimana loncatan perhadapan Indonesia. Itu adalah kota masa depan, dan itu adalah kota yang kita wujudkan untuk generasi emas 2045. Konsep-konsep terbaru kita akan disana. Kedalam bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbahasa elektronik. Disana tidak ada, kita bicara kertas, paperless. Kita bicara kota 10 menit. Kita bicara transportasi, intelligence transportation. Bagaimana kita bicara transportasi tanpa awak. Saya kemarin di Amerika melihat bagaimana mobil jalan di jalan tol dan lain sebagainya, tidak ada awak. Memang sistem disana sudah seperti itu. Di Korea hari ini sementara kita mendesain terkait dengan drone raksasa, yang mengangkat 5, 6 orang, 7 orang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka Hyundai sebentar lagi akan bangun research center yang ada disana. Kami memfasilitasi semua. Ini adalah Indonesia masa depan. Indonesia eksperimen, kata Pak Jokowi. Saya kira loncatan-loncatan ini yang harus kita pahami. Saya hari ini diskusi dengan teman-teman KAL minta maaf, kadang-kadang tidak nyambung. Dirjennya masih minta kamar yang luas, ruang kerja yang luas. Tidak lagi, kita share building. Tidak ada seperti itu. Saya hari ini eselon 1, 1A, tertinggi di Republik eselon 1A. Saya tidak menggunakan sopir, tidak menggunakan ajudan, tidak menggunakan sekretaris. Karena dari direktur pun saya tidak menggunakan itu. Boleh tanya Pak Gus? Karena saya berprinsip bahwa reformasi birokrasi itu dimulai dari diri kita. Saya nyetir sendiri, tidak ada masalah. Apa mau dikasih saya ajudan dari BRIMOB? Memang zaman perang atau apa? Tidak, saya tidak mau. Semua saya bisa lakukan sendiri. Kenapa? Seorang pemimpin, kalau bicara terkait retorika, semua orang bisa. Tetapi bagaimana memberikan contoh, ini adalah krisis. Saya stop dulu. Luar biasa, Bu Thomas. Bapak Ibu makin membuat kita penasaran. Tapi tunggu, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu selain yang hadir di sini, terutama juga yang hadir secara online. Bapak Ibu jangan lupa melalui Tajuk TV yang juga ada kanal Youtubenya, Bapak Ibu bisa subscribe, mungkin juga bisa memberikan komentar, ataupun pertanyaan dan seterusnya. Nanti akan ada tim sebagai bagian dari host malam hari ini, yang juga nanti akan menyampaikan kepada tamu kita malam hari ini, kepada Bung Thomas. Bapak Ibu sekalian, terutama Bung Kamelius yang selama ini menjadi semacam focal point ya, untuk komunikasi kita di organisasi ini. Pasti sudah sekali lagi mendapatkan one liner, supaya bisa nanti update status. Bahwa reformasi birokrasi yang benar itu harus mulai dari diri sendiri. Bukan soal fasilitas, tapi yang terpenting adalah output dan outcome. Output dan outcome itu bisa benar Bapak dan Ibu, kalau orang ya seperti tadi, memberi lebih ya, memberi lebih untuk Indonesia. Ketika kita membaca Bapak Ibu, Presiden Jokowi Dodo kan baru kembali dari Singapur. Dan di minggu lalu, kembali dari Singapur, kebetulan beliau menghadiri sebuah agenda yang difasilitasi oleh Tema Seif Foundation, yang dengan sekian banyak para investor dari Singapur, beliau mempromosikan mengenai kota masa depan itu. Saya kira kita semua yang penasaran pasti tentu saja, begitu mendapat informasi dari Pak Thomas barusan, mengenai konsep sekian persen APBN dan sekian persen merupakan dana kemitraan, dengan segala macam skema yang diberikan. Saya kira ini informasi yang amat sangat baik untuk kita. Tapi saya ada satu pertanyaan yang membuat penasaran dan saya kira di antara warga masyarakat Indonesia pasti akan menanyakan satu ini. Betul bahwa dia akan menjadi Green City, dengan visi teknologi dan seterusnya, yang nanti akan dinikmati oleh generasi Indonesia 2045 atau generasi emas. Memang pada akhirnya kan ada dimensi manusia, dan dimensi manusia itu antara lain keberadaan suku asli atau komunitas asli, dan bagaimana mereka juga bisa mengakses manfaat dari kehadiran kota IKN ini. Mungkin Bung Thomas bisa menginspirasi kita juga dari sisi itu supaya, ya, there is a human dimension of that city. Silahkan Bung. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini di beberapa negara di dunia memang semua menanyakan terkait di indigenous people. Kalau bicara terminologi Indonesia, masyarakat hukum adat, saya kira saya ketika menjadi tim transisi di bidang sosial dan pemberdayaan, inilah yang kami gagas. Kebetulan dulu saya mantan PJO, 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 PNPM, yang mendiri dulu di NTT, saya jabatan saya selama di birokrasi, lebih banyak di dunia pemberdayaan. Kami memulai dengan fokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di Kaltim, terutama di Penajang Pasir Utara, wilayah atau berandainya IKN. Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan adalah, jangan sampai kehadiran IKN justru menafikan keberadaan masyarakat lokal. Itu selalu ditanya. Kalau menyangkut indigenous people of new capital, itu semua akan tanya terkait dayak. Itu dikejar di luar negeri. Nah kita hari ini, terkait masyarakat hukum adat, sangat-sangat welcome dan konsep-konsep pemberdayaan hari ini, kami sudah lakukan sejak tim transisi. Itu kami mengawal dan kami juga hari ini mempersiapkan tenaga kerja lokal misalnya. Tenaga kerja lokal, satu pekerjaan itu kalau kami identifikasi itu di IKN, bisa menghasilkan 112 jenis pekerjaan. Bagaimana lokal ini kami berdayakan, kami latih, upgrade, terkait skill, itu sudah jalan. Kami mengatakan hari ini ketika, hari ini tenaga kerja sudah ada 7 ribuan lebih di IKN. Kita bicara tadi supply chains untuk masyarakat lokal, untuk orang yang pekerja misalnya, mereka butuh makan, minum, sayur, sampai pekerjaan-pekerjaan kecil, laundry, catering, cukur rambut, campur semen, macam-macam. Kami identifikasi semuanya, terutama sampai kepada tenaga untuk alat berat dan lain sebagainya. Nah, kalau orang mengatakan kami menafikan itu, Pak Ibu sekalian, kami tidak mau banyak bicara, tolong datang dan lihat di lokasi apa yang sudah kami lakukan. Kami menjaga itu sehingga nilai-nilai sosial itu tidak terabaikan. Kami tidak mau, hari ini misalnya, ada perusahaan-perusahaan besar dari luar misalnya, yang sudah siap misalnya Sumarekon, China Construction, Korea Land and Housing, yang akan membangun hunian pekerja, kami minta pelibatan tenaga kerja lokal itu wajib. Itu kami kawal, tidak usah khawatir. Bahkan hari ini, kalau ditanya tenaga kerja yang hari ini sangat ribut, menyangkut tim ahli yang Pak Lut menyampaikan, memang penasihat terkait di infrastruktur misalnya, kita gunakan ada dari Amerika, dari Australia, tetapi itu dalam konteks kita sering terkait dengan knowledge. Tidak salah sebetulnya, tidak salah. Kalau kita ambil beberapa orang luar itu membantu kita, salahnya di mana? Pekerjaan lokal kita akan harus backup. Bapak Ibu tidak sekhawatir, kami menjaga itu. Jadi hari ini bukan hanya isu itu, banyak isu lain. Masyarakat Tugumadat, saya tidak mau hari ini, Permendagir 52-2014 tentang pengakuan tata cara masyarakat Tugumadat, tiba-tiba orang mengklaim bahwa itu saya ini ketua suku. Mengklaim punya tanah sekian ratus ribu hektare, tidak boleh, ada tata caranya. Itu yang saya hari ini berhadapan dengan teman-teman di Balikpapan, di Samarinda, dan kami bagaimana menggagak situ. Hari pertama saya dilantik tim transisi yang saya datangi adalah Sultan Kutai Kartanegara di Tenggarung. Bila mengatakan Pak Thomas hati-hati, yang Sultan-Sultan KW1, KW2 itu banyak. Semua mengaku, mengatakan saya sudah dipanggol oleh Jokowi, saya sudah menghadapkan dari sini, tetapi saya bilang ingat pada Pak Kepala Autorita, Pak kita mulai dengan riset. Biarkan Unmul, Universitas Mula Warman, Unibah Balikpapan yang melakukan riset terkait dengan keberadaan masyarakat Tugumadat. Kita diam, gak usah ngomong. Gak usah, biarkan riset akan mengatakan bahwa ini betul-betul masyarakat Tugumadat apa enggak. Kelemahan terbesar adalah kes Bangpol Kabupaten, yang keluarkan pernyataan begitu mudah ketika orang mengaku sebagai masyarakat Tugumadat. Saya sudah sampaikan juga, kalau yang membentuk yayasan, itu di teman-teman di Kementerian Kumham. Itu juga mengatakan, tolong dibatasi, biar setiap orang tidak mengaku sebagai kepala suku dan lain sebagainya. Itu kita selalu lakukan. Bahkan hari ini, kami terkait isi lingkungan, betul-betul kami jaga. Libatan masyarakat adat untuk membantu. Kami ini, hari ini Bapak Ibu sekalian, menangani namanya Onula. Kalau Manula kita dengar. Hari ini Onula, orang hutan usia lanjut. Kami hari ini, orang hutan sudah usia lanjut, kami menjaga, memindahkan mereka di pulau sendiri, dan bagaimana kami merawat, biar isu-isu lingkungan itu tetap terjaga. Kami lakukan itu. Jadi banyak hal Bapak Ibu sekalian, terkait pemberdayaan, saya usah khawatir, apalagi masyarakat lokal, indigenous people, kemarin di PBB itu ditanyakan juga. Di PBB semua tanya, jangan bicara duit, tapi isu-isu universal. Indigenous people, lingkungan, environment, dan lain sebagainya itu ditanya. Sampai ditanya, kenapa di IKN itu membangun immerse tunnel, terowong bawah laut. Kami bilang, di atas itu ada bangroof, ada pesut, ada bekantang, yang monyet hidung bule, kami bilang. Itu kita jaga. Ada buaya. Walaupun di sana, banyak buaya di sana, saya bilang, saya enggak takut, saya orang yang tetes, saya komodo, saya bukan buaya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.